Intro Tak terlihat temani amanah menopo rayakan natal, Belisah Putra malah lakukan hal ini. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada momen berayaan natal tahun ini, Belisah pun tak terlihat menampingi Amanda. Amanda Manopo dan Belisah Putra merupakan pasangan selebritis yang hingga kini masih ramai dibicarakan masyarakat. Keduanya bahkan sudah menjadi sorotan sebelum benar-benar menjadi hubungan pacaran. Kini telah menjadi sepasang kekasih, Amanda dan Belisah bahkan sering disebut pasangan pucin oleh netizen. Hal itu lantaran keduanya sering menunjukkan interaksi yang manis di media sosial. Namun di tengah manisnya hubungan mereka, netizen juga beberapa kali menyingkung soal perbedaan agama yang dianut oleh Belisah dan Amanda. Belisah diketahui beragama Islam, sedangkan Amanda adalah seorang nasrani. Pada momen perayaan natal tahun ini, Belisah pun tak terlihat menampingi Amanda. Melalui akun Instagramnya, Amanda mengunggah sebuah video ucapan natal. Dalam video itu, dia terlihat cantik menggunakan baju turut rilis berwarna coklat. Merry Christmas! Usap Amanda dengan tersenyum. Tak menampingi Amanda di hari natal, Billy justru pergi bersama teman-temannya. Dari postingannya, Billy terlihat berkumpul dengan teman-temannya yang juga punya hobi motor seperti dirinya. Salah satunya, Vicky, Niti Negoro. Gak hanya naik motor, Billy juga terlihat nongkrong bersama teman-temannya. Dia mengunggah fotonya bersama dengan Hamka Hamza saat sedang menikmati camilan. Saat berkumpul, Billy juga mencoba motor milik temannya. Dia sepertinya menginginkan motor tersebut dan ingin mencobanya dulu. Minjem dulu, siapa tahu bisa kebeli. Tulis Billy. Gimana menurut kamu? Terima kasih telah menonton! Pacaran beda agama, Billy Syah Putra dikado sajadah oleh Amanda Manopo. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Hubungan Amanda Manopo dan Billy Syah Putra makin mesra dari hari ke hari. Fans banyak yang mendoakan agar Amanda Billy bisa langgeng naik ke pelaminan. Namun, kisah cinta mereka kerap terhalang perbedaan agama. Meski begitu, baik Amanda dan juga Billy menghormati keyakinan masing-masing. Rasa toleransi itu diungkapkan oleh Billy Syah Putra. Ia mengatakan, pemain ikatan cinta itu memberikannya kado dua buah sajadah baru-baru ini. Amanda ingin adik mendiang Olga Syah Putra itu tak melupakan sholat. Bahkan, Billy sering diingatkan untuk beribadah oleh kekasih cantiknya itu. Jadi, ini gue dibeliin ini sajadah sama dia. Sebelum gue dibeliin sajadah, gue selalu diingatkan untuk ibadah. Ucap Billy di channel Youtubenya. Karena sang pacar sangat perhatian, Billy sangat berterima kasih kepada Amanda. Pria 29 tahun itu lantas tak lupa memberikan kado natal untuk Amanda Manopo. Jarang ketemu, karena Amanda sibuk syuting. Billy diam-diam memberi kejutan kepada gadis asal Manado itu. Demi untuk memberikan kado langsung kepada Amanda, Billy menyempatkan berkunjung ke lokasi syuting ikatan cinta. Awalnya hubungan Billy dan Amanda disebut hanya settingan, tapi publik yakin jika Billy begitu tulus kepada Amanda setelah hubungan mereka lama berjalan. Bahkan Billy sudah berani menemui orang tua lawan main area saluka itu. Wow! Terima kasih saja, Billy Syah Putra, dan Amanda Manopo langgang terus ya. Bagaimana menurutmu? makin sukses bareng mewah aman amannya. Manopo jadi sorotan. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Nama Manopo semakin ngetop dan dikenal luas seiring dengan kesuksesannya dalam membintangi sinetron ikatan cinta. Dalam perannya pada sinetron yang tengah happening tersebut, Amanda sukses membawakan karakter Andin dan sangat apik beradu akting dengan Arya Saloka. Namun sebenarnya, Amanda Manopo sudah lama terjun di dunia hiburan tanah air. Sosok Amanda Manopo mulai mendapat perhatian setelah perempuan kelahiran 6 Desember 1999 ini berperan sebagai Ariel dalam sinetron Mermaid in Love. Dan dari hasil kerja kerasnya dijaga di hiburan tanah air. Amanda pun kini tengah menikmati pundi-pundi kesuksesannya. Lantas, seperti apa dikatakan barang mewah dan fasilitas wah yang kini dinikmati Amanda? Mari simak ulasan berikut ini. Sejumlah tawaran pekerjaan mulai dari sinetron, film, iklan, hingga endorsement di media sosialnya pun terus berdatangan menghampiri Amanda Manopo. Tak heran jika ia kini semakin sukses dan memotik berlibahnya rezeki dari kesuksesannya tersebut. Sepuluh saja dari tembaran-baran branded, mulai dari sepatu sampai mobil mewah pun kini dimiliki oleh kekasih bilisya putra ini. Penasaran seperti apa? Berikut daftar seperti yak diunggah akun Instagram at fashionamandamanopo. Satu, hegis berwarna biru dari band Bottega Vanetta dengan harga mencapai 14,5 juta rupiah. Dua, sepatu woman's direction lighter lovers berwarna hitam dari Dior. Seharga 13,6 juta rupiah. Tiga, Amanda juga pernah terlihat menenteng tas mewah dari Hermes dengan harga fantastis yaitu 364 juta rupiah. Empat, tas dari brand fashion ternama Hermes sepertinya salah satu favorit Amanda. Dalam kesempatan lain, Amanda tampak membawa tas Mirkir 25 Etopi Togo Poladium Hardware Handbag seharga 309,4 juta rupiah. Lima, mobil yang digunakan Amanda juga terbilang mewah, yakni Toyota Alphard dengan harga sekitar 1 miliar rupiah. Enam, selain itu Amanda juga diketahui memiliki mobil ilmi Cooper berwarna merah dengan harga kisaran 719 juta rupiah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you.